Selamat bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi tolak ukur, belajar fisika dasar, kalkulus, bahkan atau misal kimia dasar nanti ya. Oke, kali ini saya akan membahas selanjutan tutorial fisika dasar 1A ITB, nomor 1 bagian soal B, bagian B soal. Oke, kita akan sama-sama membacakan dulu soalnya ya. Jadi ada 2 mobil ya, yang pertama mobil merah, red car, dan satu lagi green car. Jadi mobil merah dan mobil hijau. Arah keduanya itu berlawanan, yang mobil merah ini dia ke kanan, mobil green, mobil hijau adalah ke kiri. Kemudian ada kurva grafiknya antara kedua mobil ini, pergerakannya, posisinya. Ini ya, posisi terhadap waktu ya. Teman-teman coba lihat ya, ada yang warna pink, ini itu mobil apa? Green, mobil hijau. Nah, kemudian ada yang warna biru, ini mobil red, mobil merah, kurvanya. Oke, dengan apa ini? Ini posisi awal dari yang hijau itu 270, dan posisi awal yang merah itu minus 35 meter. Minus itu artinya dia di sumbu sebelah kiri dari pusat koordinat. Nah, kalau mobil hijau bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, kalau kelajuan konstan berarti apa? Dia tidak ada percepatan, percepatannya 0, berarti pergerakannya kita bisa menggunakan rumus GLB. Kemudian pertanyaannya adalah, tentukan besar percepatan mobil merah. Jadi mobil merah ini, dia kecepatannya berubah, kelajuannya berubah. Oke, tidak berlama-lama kita langsung tuliskan jawabannya. Oke, jawaban nomor 1. Nomor 1. Nah, oke. Yang pertama kita akan menuliskan fungsi. Fungsi dari posisi. Fungsi-posisi tiap waktu. Fungsi-posisi tiap waktu. Dari kedua mobil. Yang pertama, kita mobil merah dulu. Mobil merah. Nah, apa tadi mobil merah? Mobil merah itu ditanya percepatan. Berarti bagaimana? Kita akan menuliskan formula yang adanya percepatan itu di GLBB. Percepatannya konstan. Oke, berarti X. Kita tulisnya XR. Red. XRT sama dengan XR pada saat awal. Red itu merah. tambah V0T tambah setengah A ART kuadrat. Nah, ini kan enggak ada nih. Nah, kelajuan awalnya kan enggak ada. Nol ya. XR-nya berapa di sana? Minus 35 ya. Karena dia disubuh X negatif. Nah, seperti ini. X awalnya. Oh, sorry. XR-nya dicari. Maaf, maaf. Kita kan mau nyari fungsi waktunya ya. Posisi. Berarti ini XRT sama dengan minus 35 meter ya. Ditambah setengah A ART. Setengah percepatan T kuadrat. Nah ya. Sama satu misalnya. Sekarang mobil hijau. Nah, teman-teman tuliskan. Mobil hijau. Nah, mobil hijau itu pakai apa? GLB atau GLBB? Ini ada kata-kata. Kelajuan konstan nih. Kelajuan konstan. Kalau kelajuan konstan, teman-teman ya rumusnya cuma satu. GLB ya. Jadi ini pakai GLBB. Ini pakai GLB. GLB ya. Nah, berarti gimana? X yang hijau, green ya. Itu X green 0 ya pada saat awal. Ditambah V kali T kan. V green kali T. Kan kelajuan konstan. Berarti nggak ada kecepatannya. Berarti 270 ya. Dia arahnya kemana kecepatannya? Ini kan V green. V green kan arahnya ke kiri, ke sini. Kecepatan kan vektor. Nah, berarti kan dia negatif. Negatif 270 ya. Kali T. Nah, begini. Eh, sorry. 20, maaf, maaf. Pasara baca data ya. 20, 20 T ya. Karena kecepatannya 20. Ini 20. Mana? Nah, ini 20 meter per sekonnya. Nah, ini 20 meter per sekonnya. Si min 20 T. Nah, jadi ini posisi dari si mobil hijau. Ini posisi dari mobil merah tiap waktu ya. Oke. Nah, ini kita lihat analisis grafik. Ini ada sebuah perpotongan, teman-teman. Grafik yang ini sama grafik yang ini. Itu ada perpotongan di suatu titik. Ini di sini. Ini di sini. Sorry. Nah, ini perpotongan. Nah, perpotongan. Nah, perpotongan itu artinya ketemu di sebuah titik yang posisinya sama. Lihat-lihat posisinya sama. Jadi, lihat posisinya di mana? Di sini. Nah, jadi di X tertentu. Nah, di X di sini. Nah, di X di sini. Jadi, dia posisinya sama pada saat T 12 detik. Ya, sehingga nanti kata kuncinya adalah posisi mobil merah. Merah. Bentar, kalau begini. Maaf, maaf. Ini agak susah ditekan. Posisi mobil merah. Gitu saja. Red lah. Harus sama dengan posisi dengan yang green. Yang hijau. Itu. Kita masukin aja. Posisi yang red mana tadi? Yang red yang ini kan? Minus 35 ditambah setengah ART kuadrat sama dengan X green. Mana X green-nya ini? 270 min 20 T. Begitu, teman-teman. Nah, jadi nanti tinggal dihitung aja. Kita cari T-nya dulu ya. Oke. T-nya dapat dari mana? Nah, sebentar. Dalam waktu 12 detik kan. Tadi mana 12? Nah, ini 12 detik. Nah, ini 12 detik. 12 detik. T saat ketemunya ya. Jadi, T ini nanti masukin 12 ya. Jadi, min 35 tambah setengah AR. Ini 12 ya. 12 kuadrat. 270 min 20 kali 12. Begitu ya. Jadi, kalau teman-teman cari nilainya, AR-nya berapa teman-teman? Nah, nanti silahkan dicek ya. Itu sekitar 0,90 meter per second kuadrat. Ini jawabannya ya. Jadi, kata kunci untuk menyelesaikan problem ini adalah kedua pada saat berpapasan, pada saat bertemu, bertemu, bertemu di satu titik. Ya, lihat titiknya sumbu X. Sumbu Y-nya itu kan X posisi. Nah, itu kata kuncinya. Berarti, kata kuncinya adalah ini nih. Kata kunci untuk menyelesaikan soal nomor satu. Ini nih. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi, posisinya mobil merah sama dengan posisi mobil hijau. Itu kata kuncinya ya. Karena nanti sama dengan itu akan luas giri sama luas kanan. Jadi, nanti T-nya juga ketemu. Udah, percepatannya ketemu. Ya, ini masih simpel ya. Masih sederhan. Oke. Mungkin itu saja ya video dalam nomor satu ini. Nantikan video-video selanjutnya agar teman-teman senantiasa lebih siap untuk belajar fisika dasar, lebih pemahaman, lebih mendalam. Nah, sebagai intermezzo, sebagai iklan ya. Saya bersama tim di sini ya, MESC ini membantu teman-teman ya terkait problematika di dalam TPB ya, apakah matematika, fisika, kimia, pengkom juga kita hadir ya untuk menemani teman-teman ya membantu ya. Pengkom itu bisa Python, bisa MATLAB, atau bisa R ya yang untuk SIF, SITHS ya. SITHS, sorry. Nah, jadi keunggulan kita MESC itu adalah teman-teman tidak perlu mengerjakan PR-PR yang maafikinya. Itu kita bisa bantu semuanya ya. Kita ada tim, jadi teman-teman cukup kirim aja soal-soal yang teman-teman ingin minta bantuan, kita nanti jawab ya. Oke. Jadi, kita membantu PR dan tugas. Bukan membantu ujian. Bukan, bukan. Ujian atau kuis insidental, no, tidak ya. Jadi, kita tidak mengajarkan yang seperti itu. Kita memang mengajarkan yang hal bersifat untuk belajar. PR itu kan untuk belajar, boleh ya. Tutorial itu dibantu pembuatan soalnya PDF lengkap. Jadi, kalau teman-teman ingin mendapatkan solusi lengkap dari fisika dasar, kalkulus, atau kimia dasar, full PDF, teman-teman akan dapatkan. Jika teman-teman bergabung bersama kami di MESC ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tunggu next time di video-video selanjutnya. Ya, tetap semangat. Salam dari fisika.com Thank you. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Agar channel ini senantiasa berkembang ya.